Suara Pemerintah TV Yang akan kita pilih Nah pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Henry Indraguna Seorang lawyer yang sangat terkenal di Indonesia Dan beliau juga seorang pebisnis yang sudah sangat berpengalaman Nah kali ini beliau masuk ke ranah politik Kita akan bincang lebih lanjut dengan Pak Henry Indraguna Apa kabar Pak Henry? Baik, baik, salam-salam sejahtera buat kita semuanya Apa kabar Pak Tri? Kabar baik Pak Henry Alhamdulillah, baik, sehat ya Doa saya yang menyertai Pak Tri Amin Pak Henry, saya lihat sosial media Pak Henry ini kan sangat aktif ya Terlebih kalau saya lihat dari tahun ke tahun nih Pak Henry mulai concern ke ranah politik gitu ya Apa sih yang memotivasi Pak Henry masuk ke politik nih Pak Henry? Ya kalau kita bicara tadi terkait daripada medsos memang era kita kan di tahun 2000 itu kan sudah masuk era milenia ya Jadi era dimana generasi X sebetulnya yang memang kita sudah berbasis IT 4.0 Jadi memang saya bergerak disitu karena saya berbasis medsos, IT, sistem dan lain-lain Jadi memang selama ini ya sampai hari ini ya follower saya di Facebook Alhamdulillah sudah 186.000 di Dapil 186.000 di Dapil saya ya Dapil saya itu adalah Dapil 5 Jawa Tengah Terus Solo, Boylali, Karten dan Suwarjo Jadi basis masa saya disitu Jadi orang mengatakan bahwa Pak Henry duduk ini tidak perlu langsung cari suara Jadi followernya yang ngevote aja sudah dua kursi katanya begitu ya kan Ya jadi memang itu basis saya Nah pertanyaannya tadi yang masuk adalah Apa yang memotivasi Pak? Aduh Maksud karena politik dan mencalonkan menjadi calon medsos Yang pertama kan saya jadi pengusaha saya sudah Oke Jadi pengacara saya sudah Nah sekarang saya mau jadi politikus Ya kan Nah waktu jadi pengusaha saya terbaik Alhamdulillah Jadi pengacara saya terbaik Alhamdulillah Dan saya masuk sekarang di dunia politik yang terbaik Nah kenapa saya masuk politik? Karena untuk melayani rakyat Oke Kalau yang lainnya saya pikir visi-visinya itu basa-basi lah Iya kan? Mungkin masyarakat sudah males dibohongin oleh calek-calek Ah visi-visinya bohong lah gitu lah Nanti kalau saya bacakan visi-visinya orang tidak percaya Lah itu juga cari-cari begitu lah Jadi tahun-tahunya sudah jadi bingga Iya kan? Nah visi-visinya hanya satu aja Bagaimana melayani rakyat Kami datang, saya datang untuk melayani rakyat Bukan dilayani Itu segredis bapak Oke Jadi seorang anggota dewan itu harus paham dulu Kami ini adalah wakil rakyat Nah kalau wakil rakyat itu namanya wakil Siapa ketuanya? Siapa pimpinan aja? Siapa bosnya? Adalah rakyat Maka sebetulnya kami ini ada pembantunya rakyat Nah saya kasih baris pohon lagi yang kedua Pembantunya rakyat Pembantunya rakyat Alias kalau bahasa kasarnya Babune rakyat Jadi ojo kemagi ojo So-soan Ya? Jadi kita ini cuma pembantunya rakyat Babune rakyat Kita melayani rakyat Jadi kalau sekarang ini ada bantuan yang so-soan Itu sudah ketinggalan jaman Ya kan? Itu sudah bakal gak laku Ya? Sekarang ini kita ini adalah pembantunya rakyat Wakilnya rakyat Babune rakyat Jadi kita hanya kerja buat rakyat Ya? Nah itu visi misi saya Menjadikan mempola bagaimana caranya Wakil rakyat sekarang ini yang betul-betul Membela haknya rakyat Mempentingkan memikirkan kepentingan rakyat Bukan kepentingan diri sendiri Karena menurut saya Orang yang jadi wakil rakyat itu adalah orang yang sudah cukup dengan dirinya sendiri Ini urung cukup dengan dirinya sendiri Ojo jadi wakil rakyat Apalagi bagaimana memperkaya diri sendiri Gak pas siapa ini Gak pas kalau mau memperkaya diri sendiri jadi pengusaha Ini meh suge jadi pengusaha Wah salah mau suge jadi pembantunya rakyat Jadi pelayan rakyat Oh salah besar itu Nanti ujung-ujungnya pasti sampai korupsi Nanti merugikan bangsa negara, merugikan rakyat Jadi syaratnya adalah harus sudah cukup dengan dirinya sendiri Nah Nanti ujung cukup untuk jadi wakil rakyat Untuk jadi bambu rakyat Gue malah kaget Awalnya ada duit Jadi wakil rakyat Nah ternyata itu banyak Ternyata di dalam jadi ya Oklum menangkut banyaknya jadi copet Oklum ya Jadi copet Nah begitu jadi copet itu duit Begitu tapi kaget Wah kaya mendadak Suket mendadak kaget Mulai kemaki dia Wah saya wakil rakyat Ya kan Mulai kemaki dia Bahasa nadanya sudah naik Kaya hidupnya naik Mulai siu-siu Ya ya Kuis nekwi kan Apa ya Suket dadaan Ya Okb Orang kaya baru Ya kan Jadi papu obabuni rakyat Ya us lah Kerja-kerja-kerja aja buat rakyat Jadi jadi wakil rakyat ini Betul-betul harus melayani Apa kepentingan dari masyarakat Nah permasalahannya begini Mau jadi wakil rakyat itu Harus mengetahui rakyatnya Nah ini menarik pak Henry Menarik kan Nah pak Henry kan sempat waktu itu Nyalek juga di 2019 Tentunya sudah sangat memahami Apa sih yang diinginkan oleh masyarakat Terutama di Dapil 5 Jawa Tengah Ya Apa yang pak Henry Gini gini Saya 2019 itu lahir secara prematur Oke Bukan lahir alami Karena saya bukan orang politikus Oke Saya bukan orang politikus Oke Saya bukan orang politikus TIKUS Politikus Ya Ada politikus Ada politikus Hati-hati ya Kata tikus ini Grokoti Ya ya Saya lahir politikus Bukan politikus ya Politikus Itu lahir saya itu prematur Dadaan Ditunjuk langsung DCT Langsung suruh turun Oke Wah saya bingung gak ngerti apa-apa Partai saya bukan partai besar Ya kan Akhirnya saya turun menemui rakyat Pola saya simple Saya ini adalah wakil rakyat Maka saya harus turun ketemu rakyat Harus tahu Harus tahu apa yang diinginkan rakyat Saya punya mata harus melihat Apa masalah rakyat Mata saya harus melihat sendiri Dan kuping saya harus mendengar sendiri Apa yang menjadi keluhan daripada rakyat Jadi mata melihat Kuping mendengar Hati merasakan Betapa sakit dan pedingnya rakyat di bawah Baru selanjutnya kita berpikir Apa yang kita mau lakukan Buat rakyat ini Ya Jadi jadi wakil rakyat itu Harus ketemu rakyat Ojo jadi calek dadakan Karbitan Teko-teko Dan langsung main soko amplok Tete-teh-teh Teteh-teh kan Nyogoi Kenapa yang nyogok Kasih gombalmu kiyo Begitu gombalmu kiyo Mingga Wes dipilih Mingga Ya Ini saya anggap sebagai calek Dadakan calek Karbitan Tokonya mau limang tahun pisan Tokong-tokongnya ini amplok Ngasih janji gombal Begitu rakyat tertipu daya Mingga Lima tahun Mingga Dari copek Ya kan Teko meneng gombeneng Ngai janji Ngai amplok Mingga meneng Itu yang kejadian paling Banyakan kayak begitu Ya Saya tidak mau kayak begitu Oke Saya mau merubah konsep ini Saya betul-betul datang 2019 saya datang Oke 2020 saya datang Memberikan bantuan covid ya Oke 2021 saya kerja Datang lagi 2022 saya kerja 2023 saya kerja Semua itu ada di dalam medsos saya Orang bisa melihat rekam jejak saya hari ini Orang mau tahu saya Tinggal ketik Henry Indraguna Tidak tahu semua Dia masuk medsos saya Sudah tahu semua kegiatan saya Ya Karena saya disini melakukan ini dengan hati Kenapa dengan hati Karena saya punya yayasan Yayasan saya adalah Henry Indraguna Center Yayasan saya bekerja ini memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu Terutama orang yang sakit Contohnya nih Kanker Ya Sudah stadium akhir Terus kaki palsu Jantung bocor Stroke Dan berbagai macam sakit penyakit Saya datang ke rumahnya memberikan bantuan Motivasi dan doa Semangat buat yang sakit ini Oke Begitu saya peluk dia-dia nangis Pak Indi kok mau datang Itu rasanya ya Lebih dari segala hal yang kita dapatkan dalam dunia Bertemu dengan mereka itu Itu yang saya sentuh kepada mereka Ya Saya memberikan bantuan Bantu kepada orang sakit Terus sembako paling banyak Sembako kami sudah puluhan ribu yang kita berikan Dan itu semua adarkan jujanya Ya Karena kami punya desa-desa yang kami bina Yang memiliki bantuan ini Nah ini terus berjalan sampai hari ini Beras Gula Terus minyak goreng Banyak minyak goreng kita berikan ya Karena minyak goreng itu harganya Langkah Langkah Sampai hari ini juga kayak gitu juga Langkah juga ya Kita berikan bantuan Sekali berikan bantuan Lima sampai seribu Jadi sekali gangkang itu Lima sampai seribu Dan itu kalau ditanya di dapil saya Sebelum bulan yang sebar Tidak ada yang tidak tahu Semua tahu itu Saya melakukan kegiatan apa Semua tahu Ada lagi kemarin yang Rumahnya kebakar Tapi saya dengan bantuan Ada lagi yang Pak saya itu rumah saya Naik hujan Saya turun di tonggok Naik orang hujan Aku turun di rumah Oke Gondangnya bocor Papi Aku tidak perlu Saya ke sana Saya berikan bantuan ini Dibangun yuk Dan itu kegiatan cukup masih Ya cukup masih kita lakukan Ini bergerak atas dasar kemanusiaan Ini bicara yayasan Yang bekerja Ini bicaranya tidak berkepentingan untuk 2024 saya Tidak Tapi orang mengkaitkan kegiatan saya dengan 2024 Bukan Ini sodakoh bosku Tidak Sedangkan keinginan Tidak 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 Ini sodakoh Ya sodakoh saja saya lakukan Saya melakukan sodakoh Saya punya CSR Kita lakukan sodakoh kepada masyarakat Dapil 5 jalan tengah Ini yang saya lakukan Makanya sekarang banyak sekali orang Yang mencintai Ya kan Menyukai Mencintai Ya karena ini orang beda Menungsui beto Nah ini dengan hati saya bekerja Ya dengan hati Nah apa permasalahannya Dapil saya Sebenarnya kalau bicara permasalahan Bukannya Dapil saya Kemungkinan ini permasalahan yang menjadi permasalahan Indonesia Apa Kalau menurut saya simpel Apa sih masalahnya Kalau kita bicara merdeka Indonesia sudah merdeka dalam berapa Satu-satunya empat lima Kata merdeka ini buat saya itu adalah merdeka Sandang, tangan, papan Apakah sudah merdeka? Loh Arti dulu loh Sandang, tangan, papan Nah tiga ini belum merdeka Menurut saya belum merdeka Tiga poin itu ya Tiga poin itu yang paling penting Kata sejahtera itu termulat bermula dari sandang, tangan, papan Nah ini masih bermasalah Belum sejahtera Coba sekarang kita lihat ke desa itu Apakah ini sudah tercukupi? Jauh Sudah tercukup Mangannya susah kosong, papan Apalagi bicara papan Bicara sandang dan papan Sudah Sudah Mangannya susah kosong Nah apakah ini sudah merdeka? Belum Nah inilah yang menjadi fokus saya Tangan Bicara sakit Dino ini Bicara sekitnya Uang lorok ini Larang banget Uang meninggalnya rumah sakit ini bukan karena sakit deh Tapi bayar rumah sakit Loh Iya dong Mantek Ya dalam lubung rumah sakit meninggalnya bukan karena sakitnya Tapi meninggalnya karena Bilinya takian Meninggal dunia ini Loh ini beneran ini Betul betul sekarang diberikan pilihan bayar BPJS atau gombangan anak-anak uangnya segitu-gitu aja nah akhirnya karena sudah tidak ada lagi uang yang ada yang buat bayar BPJS gue bayar memang ansi iya kan akhirnya BPJS gak kebayar, begitu gak kebayar sakit begitu sakit, masuk rumah sakit BPJS gak berlaku, terus banyak orang meninggal di rumah karena gak sanggup pembayar rumah sakit nah inilah yang kita coba kita buka mata kita masalah sakit itu jadi masalah iya udah mangan, kalau kita melihat mangan, masalahnya kemis nah makanya wakil rakyat datanglah kesana lihat sendiri ini harus sepele masalah makan aja masalah masalah sakit apalagi pekerjaan jauh nah ini yang makanya wakil rakyat datanglah kesana belajar, datangnya mau orang mau bagi ini apa loh loh tokoh-tokoh gua, gua, gua banyak promosi nanti tak kasih ini, tak kasih ini selesai kayak upload suara itu kuret terus kalau tidak jadi jadi langsung ini Jakarta kemaki hidup foya-foya ya lho langsung jadi copet copet sana, copet sini ya lho nah nanti lima tahun datang lagi ya lho bukan gitu nggak bisa jadi wakil rakyat itu harus turun minimal lima tahun lima tahun tuh perhatikan rakyatmu lihat masalahnya apa hatimu tuh teketok dari situlah kamu akan jadi wakil rakyat begitu kamu jadi wakil rakyat kamu membuat undang-undang maka kamu akan pro rakyat tuh bukan pro amplok tuh itu wakil rakyat saya ini kan ya ini dugaan saya loh ya saya tidak menuduh ya kan apakah undang-undang itu sudah pro rakyat sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.